Walaupun membuat warganet bingung, pusaran kasus pembunuhan Vina dan rekannya atau pacarnya di Cirebon, Jawa Barat ini terus menjadi sorotan. Apalagi beberapa waktu lalu, saat dilakukannya jumpa pers yang menghadirkan Peggy alias Perong, polisi yang mengawalnya sempat nyaris membungka mulut Peggy saat dia ingin bersuara. Peggy juga soalnya memberikan gestur tangan ke awak media yang membuat warganet semakin penasaran. Apa maksud dibaliknya? Nah, terkait hal ini saya akan berbincang dengan pakar gestur dan mikro ekspresi dari Asosiasi Psikologi Frensik Indonesia, Monica Kumalasari. Halo, selamat siang Mbak Monica, apa kabar? Halo, selamat siang Mas Iqbal, kabar baik. Baik, Mbak Monica ini langsung saja Mbak Monica. Tapi sebelum kita membahas soal Peggy ini, tentunya saya ingin bertanya dulu ini penasaran sekali. Apa betul nih ketika kita berbohong, lalu dalam keadaan tertekan, berkata benar, ini bisa terlihat dari raut wajah dan juga gerak-geriknya? Apakah ini juga hanya bisa dilihat oleh kalangan tertentu saja seperti Mbak Monica? Atau orang biasa seperti saya juga bisa melihatnya? Ya, jadi human lie detector yang paling sahih bisa kita gunakan adalah justru tubuh manusia sendiri. Nah, kenapa? Jadi manusia itu ditakdirkan untuk jujur. Jadi sebetulnya ketika seseorang itu berbohong, maka ada saraf-saraf tertentu atau jaringan-jaringan kulit di bawah ini yang kemudian berubah. Begitu ya. Tetapi kondisi fisiologis setiap orang itu berbeda-beda. Sehingga kita tidak bisa menggunakan hal ini berlaku untuk semua orang. Karena kondisi fisiologis semua orang itu berbeda. Dan yang kedua adalah tidak ada satu simptom pun atau sign signage tertentu pada manusia yang kalau itu keluar, maka mutlak bahwa itu adalah berbohong. Jadi manusia itu tetaplah manusia. Ada sistem yang terorganisir. Jadi bukan seperti Pinocchio yang artinya kalau hidungnya kemudian merah dan panjang, itu artinya seseorang tersebut berbohong. Jadi kita harus melihat beberapa sistem yang terorganisir dalam tubuh manusia. Dan kemudian kita harus melihat lagi konteks dan kontennya juga. Terhadap satu peristiwa itu. Dan terutama sekarang ini yang sedang kita perhatikan adalah mengenai kasus dari Peggy kemarin ketika konferensi pers. Nah kalau gitu kita langsung saja ini berbicara soal apa yang Mbak Monica lihat dari ekspresi seorang Peggy. Ketika dihadirkan di depan awak media, kita awali terlebih dahulu dari raut wajahnya. Ini seperti apa? Apakah ini raut wajah itu dan ekspresi dari Peggy ini bisa terlihat kejujurannya atau justru sebaliknya? Oke, jadi kalau kita melihat ekspresi dari Peggy adalah kebetulan juga yang tangkapan layar ini dari wajah atau facial expression, ekspresi-ekpresi wajah di otot-ototet ini bisa kita lihat secara lebih jelas. Dan kemudian juga kita perhatikan lagi makrogestur. Nah dampak dari suatu bahasa non-verbal yang ditujukan oleh ekspresi wajah maupun tubuh adalah apa yang dirasakan oleh masyarakat awam, perasaan apa atau perasaan kebatinan apa yang ditangkap. Nah kalau kita lihat dari jejak pembicaraan netizen adalah mereka mulai meragukan. Ini benar tidak? Ekspresi yang ditampilkan oleh Peggy ini kah sesuai pula dengan tuduhan yang disangkakan. Sehingga kita boleh mengamati bahwa apakah genuine ekspresi yang ditampilkan oleh seorang terdakwa, pelaku begitu. Nah kalau kita perhatikan di awal ini memang Peggy ketika dimulai di konferensi pers ini banyak bahkan tertunduk secara sempurna saya katakan seperti itu. Nah apa yang bisa kita tangkap dari hal seperti ini? Nah seseorang akan mengatakan bahwa ini menghindari untuk adanya kontak mata gitu dengan banyak stakeholders yang ada di sana. Tetapi kalau kita perhatikan secara lebih detail bahwa dibalik daripada tundukannya ini, ini ada ekspresi kesedihan dan bahkan juga ada isak yang sangat halus sekali. Karena saya menggunakan teknologi untuk melihat secara mikro movement seperti itu ya. Kemudian juga ada rasa sedih gitu ya. Jadi dari kelutan dan sebagainya walaupun yang nampak ini hanya di alis bagian atas karena terhalang begitu ya dengan kondisi fisiologisnya. Nah tetapi kemudian kalau kita perhatikan lagi ini banyak gelengan kepala baik yang satel maupun yang secara jelas bisa ditangkap oleh mata awam. Nah terutama saya perhatikan ini pada saat disampaikan mengenai skenario-nya mulai dari ketika membunuh kemudian memperkosa dan sebagainya. Ini hal-hal seperti ini muncullah gelengan-gelengan ketika disignifikan perbuatan-perbuatannya ini kemudian dibacakan. Tetapi kalau kita melakukan suatu contrastive analysis adalah ekspresi itu muncul ketika hal-hal yang berkaitan dengan yang ditudukan. Tetapi ketika misalnya yang dibacakan ini adalah juga merupakan mengenai barang bukti yang kemudian ditemukan seperti KTP, KTP, keluarga, dan sebagainya. Ini ekspresinya juga fret saja. Nah yang jangan luput dari perhatian masyarakat ini ya karena kita semangatnya adalah menjunjung ada gium hukum bahwa lebih baik 10 orang yang memang melakukan itu dilepaskan daripada 1 orang yang tidak melakukan kemudian disangkakan. Begitu ya. Nah jadi kalau kita lihat di sini tadi mengenai petugas yang ada di sebelahnya. Nah betul kan ekspresi dari si Peggy ini banyak mengekspresikan mengenai kesedihan dan kemudian kemarahan juga. Nah kemudian petugas yang berada di sebelah kanannya ini, ini pada saat Peggy juga mengekspresikan hal tersebut, ini menampilkan hal yang sama. Nah jadi justru terlihat sekali bahwa yang bersangkutan berempati terhadap perasaan yang dirasakan oleh Peggy. Begitu jadi ada kesedihatan yang muncul dan bahkan ketika disangkakan mengenai pemerkosaan begitu ya. Kemudian tangannya juga seperti merangkul begitu memberikan suatu dukungan. Nah ini kalau kita lakukan lagi bagaimana baseline-nya dari petugas ini adalah juga ketika kita bandingkan yang secara kontras, ketika dibanyakan mengenai bukti dan sebagainya, ini juga bisa flat. Artinya ini sama-sama tidak sepanjang konferensi pers ini menunjukkan ekspresi yang flat. Nah kalau kita bayangkan seorang petugas misalnya yang berhasil untuk menangkap pelaku gitu ya, apakah petugas ini boleh berempati terhadap perasaan yang dilakukan oleh si pelaku? Kan ini biasanya yang kita jumpai adalah flat karena memang ini adalah merupakan SOP tugasnya. Jadi tidak terkait secara emosional dengan si yang berhasil ditangkap. Tetapi kalau kita perhatikan ini justru yang agak lebih terlihat berbeda dari petugasnya. Yang ini justru menampakkan ekspresi yang sama gitu, ada empati di situ. Empati adalah merupakan sesuatu yang baik ya, secara manusiawi maka intuisi atau perasaan hati murani akan berbicara seperti itu. Nah tetapi ini petugas yang lebih tinggi ya, berkacang mata ini justru juga secara spontan saja gitu ya. Ketika Peggy akan menyatakan, mengungkapkan sesuatu bahkan dari gastur tubuhnya juga sudah menyatakan, tunggu dulu saya akan bicara begitu. Ini juga kemudian ada gerakan untuk seperti menutup mulut begitu ya. Dan ini dilakukan dengan upaya yang sangat keras artinya dengan intensi untuk menahan sesuatu. Nah padahal kalau kita lihat bagaimana seorang, apa namanya Peggy gitu ya, ini dengan hanya sendiri ya, artinya resources untuk misalnya kayak kabur atau mendapatkan pertolongan dari siapa itu tidak ada gitu. Karena dia memang cuma sendiri gitu. Jadi artinya penjagaan yang dilakukan ini padahal juga sudah dalam kondisi untuk diborgol gitu. Tetapi justru malah bahasa-bahasa non-verbal dari petugas ini justru yang menarik perhatian masyarakat. Kenapa ketika Peggy ingin mengungkapkan sesuatu yang kita tahu bahwa waktunya tidak panjang gitu ya. Ini juga tetap ada constraint seperti itu. Tapi kalau berbicara soal kata-kata yang disampaikan oleh Peggy kalau dia rela mati itu apakah ini kata-kata yang bisa disebutkan sepertinya datar begitu ya. Apakah ini kata-kata yang sudah disusun rapi atau itu spontanitas yang keluar dari pikiran dan mulut seorang Peggy? Ya, jadi ini bukan di kali pertama Peggy mengatakan sudah ikhlas. Tetapi dalam video call yang beredar nih di masyarakat ketika mengatakan kepada ibunya, ibu Kartini gitu ya sudah ikhlas. Bahkan Anda yang menjadi saksi kalau saya ada apa-apa begitu ya. Nah ini kongruen dengan bahasa tubuh yang ditampilkan oleh Peggy. Karena memang kita melihat banyak kesedihan di situ. Begitu ya, jadi ketika seseorang ekspresi yang diungkapkan ini adalah banyak kesedihan-kesedihan seperti itu, maka kalau mengatakan seseorang yang sudah ikhlas ekspresinya lebih banyak bukan kemarahan lagi. Walaupun ada ekspresi-ekspresi yang satel, kemarahan dan sebagainya itu wajar begitu ya. Jadi kalau kita katakan apakah dia ini benar-benar ikhlas untuk apapun yang terjadi terhadap apapun yang dituduhkan kepadanya, ini kemudian ya, ini kongruen dengan ekspresi yang banyak ditampilkan. Dan kemudian gini, hal yang menarik perhatian saya adalah ketika dibacakan mengenai hukuman yang akan dituduhkan gitu ya, kepada Peggy, hukuman mati atau seumur hidup bahkan 20 tahun gitu ya. Ini Peggy berarti untuk menatap yang lebih kepada lingkungan di sekitar situ. Artinya adalah terhadap hal ini gitu ya, ini berani mengamati apapun yang terjadi begitu ya. Jadi artinya internal dialog terhadap apa yang akan ditunjukkan kepadanya atau self-talknya ini berkurang dan berani sudah menatap kepada audiens gitu. Rather than ketika pertama kali Peggy ini menunduk gitu ya di dalam hal penampilan perdana-nya ketika dihadapkan kepada media. Baik, Mbak Monika tentunya kita sekali lagi ini tetap percaya semua kepada pihak kepolisian apapun itu keputusannya. Tetapi tidak hanya soal Peggy, soal Sakatatal ini juga menjadi perbincangan publik, netizen, yang menjadi sorotan bahwa ia mengatakan bahwa dia menjadi korban begitu setelah tangkap dari pihak kepolisian. Itu menurut dari kesaksian dari si Sakatatal ini sendiri. Nah, kalau dilihat dari ekspresinya sendiri ketika dia berbicara ke depan media, ke depan para wartawan, apa yang bisa Anda lihat dari ekspresi Sakatatal ini? Apakah ini bisa dikatakan sebagai suatu kejujuran yang disampaikan oleh pihak Sakatatal atau justru sebaliknya? Ya, ini prosesnya pada saat itu adalah Sakatatatal ini masih anak di bawah umur, begitu ya. Terus kemudian dalam proses 8 tahun di penjara ini, kemudian juga sudah mempengaruhi kondisi secara mental. Dan kemudian juga bagaimana memori seseorang kemudian berperan. Dan ketika kasus ini menjadi viral, maka keberanian-keberanian itu muncul. Nah, jadi apa yang kita lihat kepada tersangka gitu ya, tersangka dalam kasus yang baru ini gitu ya, Sakatatatal ini kita melihat ada keberanian-keberanian yang diungkapkan, tetapi ini lagi masih merupakan rangkaian puzzle dari hipotesis yang akan berkembang. Saya menemukan ini sudah ada sekitar 5 hipotesis yang terhadap si kasus ini. Jadi, ini bagian kecil, jadi kalau ini apakah merupakan sesuatu yang jujur, apakah merupakan sesuatu yang spontan gitu ya. Ketika apa yang dikatakan ini, ya memang dia bisa secara runut untuk menjelaskan. Tetapi, kerunutan itu juga merupakan sesuatu yang seperti di engineering, seperti itu ya. Boleh kita menggunakan hal tersebut, tetapi spontanitas itu justru malah lebih penting daripada sesuatu yang sudah terstruktur begitu. Baik, baik Mbak Monika, tentunya ini bisa menjadi gambaran bagi para warganet, netizen yang selama ini bertanya-tanya bagaimana ekspresi dari seorang Peggy maupun Sakatatal dalam menyampaikan informasi yang dia sampaikan dari gerak-gerik yang sudah berikan kepada publik begitu ya. Tapi tetap saja sekali lagi kita menunggu bagaimana nanti keputusan dari pihak kepolisian dan juga nanti persidangan, mana yang benar tentunya kita berharap semua kebenaran bisa terungkap dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Monika sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Connected.